Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kami mengundang panelis Ibu Dr. Endang Sulastri MSI untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Ya, silakan diambil bolanya disebutkan dan juga ditunjukkan kepada paslon dan kamera. Boleh disebutkan dibantu A1. Baik, A1 silakan dimasukkan ke wadah kacai yang sudah disediakan. Terima kasih panelis. Kami tunjukkan amplop pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Betul, silakan Ibu. Berdasarkan data BPS 2023 jumlah penduduk kota Tangerang Selatan tercatat 1.404.785 yang kesemuanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang seimbang. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, jumlah puskesmas di kota Tangerang Selatan sebanyak 39 puskesmas dianggap belum cukup memadai. Dan menurut data dari Dinas Kesehatan Tangsel pada Juni 2024, angka kematian Ibu di Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 60... Kota Tangerang Selatan. Di kota Tangerang Selatan sebesar 60 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun angka ini menurun. Namun angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 55 per 100 ribu kelahiran hidup. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih, bagaimana meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di kota Tangerang Selatan? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Memang di Tangerang Selatan ini kita tahu bahwa jumlah bed yang tersedia di rumah sakit masih kurang dari rasio penduduk yang ada di Tangerang Selatan. Jadi kualitasnya masih di grade C dan belum bisa naik ke grade B. Sehingga ketika terjadi COVID kemarin banyak sekali puskesmas dan puskesmas dibuat menjadi tempat yang seharusnya menjadi puskesmas tempat adalah tempat preventif, promotif. Tetapi puskesmas berubah fungsi menjadi kuratif. Tentunya ini menghambat fungsi-fungsi yang seharusnya juga menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu pendidikan dan penyuluhan terhadap kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas tentu saja pemerintah harus bisa meningkatkan jumlah bed dan kualitasnya. Yang tadi ada masalah bahwa kota itu harus grade C. Saya tidak mengerti apakah ini tetap bisa tetap di grade C. Tentunya ini menjadi PR kita bahwa kalau memang di grade C tentunya saja kita memperlukan roadmap, sistem kesehatan yang lebih terfokus pada fungsi-fungsi. Contoh, di Tangsel karena memang jumlah penduduknya lebih banyak daripada bed, tentunya rumah sakitnya harus bertambah. Jumlah rumah sakitnya bertambah. RSUD misalnya, roadmapnya di Pamulang untuk urusan kejiwaan misalnya. Untuk di Pondok Aren, masalah anak dan ibu dan anak. Untuk di mana serut misalnya untuk masalah stunting. Dan ini seharusnya di masing-masing kecamatan itu ada rumah sakitnya. Jadi itu mungkin bisa mengatasi atau mensiasati kekurangan bed atau fasilitas di Tangerang Selatan. Saya rasa seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih.